Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GTV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai kementerian PUPR yang memprioritaskan kebutuhan air bersih untuk korban gempa Akan mengawali GAT News kita pada hari ini Bersama Selfie Sofie ya, inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia akan memprioritaskan pengadaan air bersih bagi warga terdampak gempa di Lombok Hal tersebut dilakukan karena pada masa tanggap darurat bencana, air merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi para korban yang berada di lokasi pengungsian Berada pada status tanggap darurat korban gempa di Lombok, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Terlebih dahulu akan memprioritaskan pengadaan air bersih untuk warga yang terdampak gempa Hal tersebut dikarenakan, kondisi korban gempa yang berada di lokasi pengungsian sampai saat ini masih sangat membutuhkan air bersih Ahli bidang keterpaduan pembangunan Kementerian PUPR Ahmad Ghani Ghazali Akman mengatakan akan melakukan beberapa pembangunan dalam waktu dekat Dirinya menjelaskan, pengadaan air bersih terlebih dahulu akan diprioritaskan Kondisinya memang secara umum merusak berat semua Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah air bersih Itu satu dulu, jadi ini teman-teman itu tadi dari kemarin sih sudah kita kirim, sekarang lebih masif lagi kita kirim Kita arahkan dump truck-dumper kita untuk mendistribusikan tandon air 2.000 liter, 1.000 liter, ada hampir 400 Ada 400 tandon air yang akan kita sebarkan Nah terus disini juga kita tempatkan ada 14 unit truck tanki air Kalau sumber-sumber airnya itu kita ada 33 secara kesusuran ya Tapi disini ada yang dekat-dekat, ada 2 yang dekat Satu tanki itu paling 5 menit selesai diisi Karena debitnya cukup besar Begitu datang, langsung isi 5 menit, berangkat lagi untuk keliling lagi Itu ada 14 unit Terus berkeliling Sementara itu, Kementerian PUPR saat ini masih melakukan pembuatan sumur bor Dan kemudian menyediakan 400 tandon air Yang akan didistribusikan ke sejumlah lokasi terdampak gempa Dengan 14 unit mobil tanki air Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, GetTV Ya meskipun didera rasa takut dan was-was untuk kembali ke rumah Namun, sebagian masyarakat Lombok Utara yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Sudah memberanikan diri untuk beraktivitas ke rumahnya Selain itu, infrastruktur seperti PDAM dan listrik PLN juga sudah bisa kembali normal Listrik dan air adalah kebutuhan vital yang tidak bisa terlepas dalam keseharian di masyarakat Sejak gempa 7 skala riter yang mengguncang Lombok Air dan listrik lumpuh total Pasalnya sebagian tiang listrik roboh dan pipa PDAM banyak yang ambrol Hampir 8 hari sejak musibah itu melanda masyarakat Kabupaten Lombok Utara khususnya tidak menikmati air dan listrik Akan tetapi sekarang, masyarakat sudah bisa menikmatinya kembali Air sudah mulai mengalir ke keran rumah-rumah warga Meskipun rumah mereka sudah lulu lantah, listrik pun juga sudah mulai menerangi jalan-jalan Masyarakat Lombok Utara sudah kembali menata kehidupannya kembali Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV Nusa Tenggara Barat hari ini belum bisa merilis gempa bumi Lombok sebagai bencana nasional Hal tersebut dikarenakan bahwa pemerintah masih mampu untuk mengatasi bencana tersebut Kendati demikian, gempa bumi yang berkekuatan 7,0 skaliter ini Semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian daerah Tercatat sebanyak 436 meninggal dunia dan ribuan warga yang mengalami luka-luka Serta lebih dari ratusan ribu jiwa yang mengungsi di ribuan titik akibat gempa Lombok Dari hal ini pula, kerugian pun berkisar sebanyak 5,3 triliun rupiah Kendati demikian, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih bertahan pada status bencana daerah Kepala Pelaksanaan Bencana BPDB NTB Muhammad Trum mengatakan Kondisi kerusakan akibat gempa bumi di Lombok cukup memprihatinkan Dirinya menjelaskan meski kondisi parah, namun pemerintah daerah masih merasa mampu untuk mengatasinya Jadi belum ada pusat melihat apakah mudahnya atau tidak Jadi gini, status ini menjadi nasional jika minimal 2 provinsi terdampak Yang kedua, walaupun 1 provinsi terdampak, tetapi betul-betul pemerintah provisinya sudah kolaps Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah misalnya tidak bisa Nah tapi nantaranya kan sekarang kita paper bisa kan Pak Uthus telah mengesahkan Pak Danrem selaku komandan IC-nya dan berjalan Yang ketiga adalah mengapa kita memang juga mendesak untuk Ada teman-teman mendesak untuk menjadi status nasional Untuk supaya bantuan dari pusat lebih gencar lagi Tapi tanpa dengan status supaya sebenarnya kita sudah merasakan ini Kami merasakan dukungan pusat sudah luar biasa Sudah cukup Skalasi bencana ini besar sekali Pak Besar sekali, meluas kabupaten kita Jadi apa mas sanggup Bapak pemerintah provisinya untuk menangani itu? Sampai saat ini masih sanggup kan? Sampai saat ini masih sanggup Tentunya kalau memang tidak sanggup nanti kan Pak Gunter akan bersuara kepada Presiden Untuk meminta si diterponan saya, ya apa, untuk pencana nasional Menanggapi hal tersebut, Gubernur terpilih Zulkif Limansyah Pada saat dikonfirmasi Awak Media Membeberkan alasan pemerintah daerah Tidak menjadikan bencana lombok berstatus bencana nasional Tapi walaupun statusnya tidak disematkan secara langsung Tapi perhatian upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak kalah besarnya dengan Berarti alasan utamanya dampak terhadap perwisata kita gitu? Ya, perwisata yang dijaya Walaupun secara pertolongan, usaha, dan kita lihat sendiri sehari-hari Memang perhatian pemerintah luar biasa Sementara itu, status bencana nasional akan dirilis Apabila pemerintah yang daerahnya tertimpa musibah Telah lumpuh total Namun, sejauh ini, hal itu tidak terjadi pada bencana gempa di Lombok Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Hai Rul Amri Di beberapa tempat pengungsian korban bencana gempa bumi di Lombok Seperti yang ada di Dusun Terarang, Desa Pemenang Timur ini misalnya Puluhan anak-anak mulai dari jenjang SD hingga SMP diberikan pelajaran Dan permainan yang dapat menghibur mereka Hal ini dilakukan guna mengurangi rasa cemas dan kekhawatiran mereka Terkait dengan musibah gempa yang tak kunjung berhenti Dimana perasaanmu? Gila Di sini Kalau selesai itu Kadang senang, kadang selesai Terlalu berasa apa Kadang kita Sementara itu, pengajar anak-anak korban gempa menjelaskan Hal ini sangat penting untuk dilakukan Dimana anak-anak dengan kondisi saat ini Sangat memerlukan hiburan dan pelajaran Untuk dapat meringankan rasa ketakutan mereka Tindakan-tindakan fisik ya Maksudnya Mengobati yang luka-luka Ataupun ada hal-hal lainnya Ada juga yang kita Tindak lanjuti Dari segi Dari segi mentalnya Atau dari segi kejiwanya Yaitu bisa dibilang trauma healing Dari tim dokter Pertamina diturunkan di sini Sebanyak dua dokter Dan secara rutin Sudah berjalan lima hari Ini hari ke enam Sudah berjalan enam hari Kegiatan tersebut dilakukan Baik pengobatan-pengobatan yang berupa fisik Yang bersifat fisik Maupun Tadi ya Yang bersifat psikolog Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Hairul Amri Ket TV Beberapa pasien dengan gejala penyakit akut Atau penyakit ringan di rumah sakit daerah Kabupaten Lombok Utara Sudah bisa dipulangkan Meski begitu Pihak rumah sakit terlebih dahulu Memastikan kondisi tempat tinggal pasien Yang dipulangkan Bisa dipastikan memiliki tempat yang aman Pasien dengan gejala penyakit akut Atau mengalami penyakit ringan Di rumah sakit umum daerah Tanjung Lombok Utara Sudah bisa dipulangkan Hal tersebut dikarenakan Kondisi pasien yang sudah mengalami pemulihan Meski begitu Pihak rumah sakit terlebih dahulu Memastikan kondisi tempat tinggal pasien Berada di tempat yang aman Dan dekat dengan pantauan tim medis Yang ada di lapangan Dr. Hastomo Tim Relawan RSUP Jogja Di rumah sakit umum daerah Tanjung Mengatakan Beberapa pasien yang sudah pulih Dari penyakitnya bisa segera dipulangkan Dirinya menjelaskan Sebelum pasien dipulangkan Pihak rumah sakit terlebih dahulu Berkoordinasi dengan kepala desa Maupun pihak berwajib Pilih-pilih kasusnya Kita pilih-pilih kasusnya Kalau misalnya kasusnya ringan Seperti tidak ada patah tulang Hanya dalam artian Dia uratnya yang kena Itu kita Kalau pasiennya mau pulang Bisa Bisa pulang disana Yang penting disana ada Orang yang merawat Kemudian ada alat bantu Seperti tongkat Seperti itu Kalau sok ortopedi Untuk obat-obatan kita sediakan Dari sini kita kasih Nah untuk kasus-kasus yang berat Itu karena disini pengungsian Kita selektif Ada yang bisa kita operasi disini Ada yang kita rujuk Ke rumah sakit Sementara itu Beberapa di antara pasien Yang mengalami kondisi darurat Langsung dilakukan Tindakan operasi di tempat Terkecuali pasien Dengan penyakit yang lebih parah Diarahkan untuk melakukan Rujukan ke rumah sakit umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Hairul Amri Cat TV Ewa Mirsa Pasca gempa yang meluluh lantakan Pulau Lombok Berbagai pihak terus melakukan upaya Untuk meringankan beban para korban Kali ini organisasi perempuan Yang tergabung dalam Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Dan gabungan organisasi wanita Kabupaten Sumbo Barat Mengirimkan sejumlah bantuan Untuk para korban gempa di Lombok Respon sosial Pasca gempa tentu sangatlah dibutuhkan Terlebih bagi mereka yang berada di pengungsian Pasca gempa yang berkekuatan 7,6 skala riter Dan merusak fasilitas umum Seperti 606 sekolah 6 jembatan 3 rumah sakit 10 puskesmas 15 masjid 20 unit perkantoran 67,875 rumah Dan diperkirakan kerugian Lebih dari 5 triliun Rasa empati Yang kemudian diwujudkan Dalam bentuk aksi Penggalangan doa Dan penyaluran bantuan Tentu akan memberikan Dampak positif Bagi mereka yang tertimpa musibah Organisasi perempuan yang tergabung Dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Dan gabungan organisasi wanita Kabupaten Sumbo Barat Menyiapkan satu truk bantuan Untuk korban gempa Lombok Yang berisi kebutuhan para korban Yang berada di pengungsian Beberapa bantuan yang telah disiapkan Oleh PKK dan GUW Kabupaten Sumbo Barat Seperti Beras Baju layak pakai Air mineral Tikar Popok anak Perlengkapan mandi Selimut Makanan ringan Terpal Serta perabotan dapur Rencananya bantuan tersebut Akan diantarkan langsung Dan didistribusikan Ke Kabupaten Lombok Utara Sebagai daerah Dengan dampak gempa terparah Hanifa Mursyarifin Ketua PKK Sumbo Barat Mengatakan Bantuan akan dimaksimalkan Di beberapa titik Yang paling membutuhkan Untuk memaksimalkan Pendistribusian tersebut Koordinasi dengan TPPKK KLU Terus dilakukan Agar informasi terkini Di daerah bencana Terus terupdate Selain itu Dirinya juga sudah Berkoordinasi dengan Sekretaris PKK Kabupaten Lombok Utara Untuk kemudian Meminta data terkini Mengenai daerah Mana saja Yang paling membutuhkan Sementara itu Ketua GOW Kabupaten Sumbawa Barat Beni Apriyati Futshefuddin Berharap Agar bantuan Yang telah disiapkan Dan akan didistribusikan Bisa membantu Meringankan beban Yang dirasakan Oleh masyarakat Lombok Khususnya yang terkena Dampak dari Bencana gempa Bumi tektonik Kalau kami dari PKK Alhamdulillah Ya hampir semua lengkap lah Dari beras Mee instan Air dus Perusikan gigi Pasta gigi Sabun mandi Popok bayi Ya ada Alhamdulillah semua Oh seseran insya Allah Kami betul-betul sudah menghubungi Sekretaris PKK Kabupaten Lombok Utara juga Alhamdulillah beliau bersedia Untuk menunggu Strike ini Nyampe disana Nanti akan disalurkan oleh Sepertian oleh PKK Dari Kebupaten Suma Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi KET TV Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melalui Direktur Penilaian T.T. Saragi Meminta agar data Kerusakan bangunan Akibat bencana gempa di Mataram Harus akurat Tak hanya diperkuat foto Namun laporan kerusakan Juga dimintanya Melampirkan titik koordinatnya Untuk mempermudah Proses perencanaan tersebut Laporan kerusakan bangunan Di kota Mataram Akibat gempa Yang mengguncang Pulau Lombok Pada 5 Agustus lalu Mencapai ribuan Namun tak sedikit Dari laporan tersebut Yang dipending Akibat kurang akuratnya Laporan yang diajukan Oleh sebab itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melalui Direktur Penilaian T.T. Saragi Meminta Agar data kerusakan bangunan Akibat bencana gempa Di Mataram Harus akurat Disebutkannya Jika setiap laporan Harus diperkuat Minimal 3 foto Lengkap dengan Nama alamat Dan titik koordinat Rumah yang rusak Hal ini bertujuan Untuk mempermudah Tim saat Proses perencanaan Termasuk Pengkategorian Kerusakan Agar dapat Segera mendapat Bantuan dari Pemerintah Hingga saat ini Data kerusakan Yang telah diterima BNPB Baru tentang Kerusakan sekolah Dan gedung perkantoran Sehingga dirinya Mendesak kerusakan Fasilitas umum Rumah ibadah Rumah warga Termasuk kerusakan Sektor ekonomi Dan bisnis Segera dilaporkan Kami minta Tadi saya katakan Minta-minta Datangnya Hal serupa juga Di instruksikan Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Dirinya meminta Data terkait Pengungsi Logistik Bantuan Harus rapi Dan akurat Termasuk pusat-pusat Pengungsian Di Kota Mataram Data tersebut Ditegaskannya Harus terus diupdate Agar Pemkot Dapat melihat Perkembangan masyarakat Di Kota Mataram Saya minta Ini data Informasi Harus benar-benar Akurat Harus benar-benar Rapi Data-data Yang menyangkut Ya Timlah pengungsi Data-data Yang menyangkut Logistik Data-data Yang menyangkut Apa namanya Bantuan-bantuan Itu semua Harus hati Semua Termasuk Juga Wilayah-wilayah Yang menjadi Titik kumpul Titik kumpul Warga Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi Ket TV Ya Pemirsa Jelang Idul Adha Para pedagang Hewan kurban Mulai terlihat Di setiap jalan Di Kota Mataram Rata-rata Hewan yang dijual Para pedagang ini Adalah kambing Sejumlah pedagang Menuturkan Bahwa kenaikan Harga pada Hewan ternak Khususnya kambing Akan terus melonjak Tiap harinya Hingga hari ha Hari raya Idul Adha Atau hari kurban Akan berlangsung Kurang lebih Satu minggu lagi Di hari inilah Orang-orang Menginfakan Harta mereka Untuk dikorbankan Biasanya Orang-orang Menginfakan Hewan ternak Untuk dikorbankan Seperti kambing Sapi Atau kerbau Kebutuhan Akan hewan ternak Ini dimanfaatkan Oleh sebagian besar Pedagang hewan ternak Bahkan Banyak yang memilih Menjadi pedagang Hewan kurban mendadak Lantaran permintaan Hewan kurban Yang cukup banyak Dari konsumen Seperti yang terlihat Di jalan Majepahit Mataram Misalnya Hampir di sepanjang jalan Para pedagang Hewan kurban Khususnya Kambing terlihat Banyak pedagang Yang mulai mendirikan Tempat Untuk menjual hewan Menurut Salah satu pedagang Suhaili Effendi Mengaku Sudah berjualan Sejak satu pekan Lamanya Ia pun menegaskan Bahwa sejauh ini Kambing yang dijualnya Sudah laku 20 ekor Dalam sehari Ia mampu menjual Sebanyak 5 ekor Kambing Tergantung kualitas Kambingnya Ada yang Etawa Batang Sama kacangan Kambing kas Lombok Yang paling kecil Apa bedanya itu? Bedanya itu Ada yang Ini dah nih Kambing batangan Yang kacang Yang kambing lokal Yang lombok Yang Etawa Kambing Jawa Terus Kalau yang Lebih bagus Yang lebih banyak Peminatnya Yang mana? Yang besar Yang Etawa Jadi sejauh ini Sudah 20 ekor Iya 20 ekor Yang sudah bagus Di daya kami Sementara itu Untuk menghindari Hewan-hewan yang sakit Saat dijual Ia memisahkan Hewan yang sakit tersebut Karena ditakutkan Akan menular Pada hewan lainnya Effendi juga mengaku Bahwa dinas pertanakan Sering melakukan Pemeriksaan Ke kambing-kambing Yang ia perjual belikan Guna mengantisipasi Hewan yang sakit tersebut Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati CAT TV Bapak Apa keluhannya Bapak Setelah gempa Di Lombok ini? Saya takut Bu Di trauma Trauma Kalau dengar suara Ribut-ribut Atau getaran-getaran Itu Mau lari Itu wajar Pak Karena Bapak itu Sangat takut kan Jarinya Ya Bapak harus cuman Tenang Dan relax Cuman itu aja Pak Nunggu kan Nunggu 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 Kempa ini Bu Ampun Pak Itu cuman terk aja Yang lewat Terk pengangkat pasir Ya ampun Bapak ini Traumanya Ya ampun Baik pemirsa Berita tadi Sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita Pada CAT News Kali ini Berbarui terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di CAT News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.catmedia.co.id Serta fanpage CAT Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Ovi Sofia Mewakili seluruh kru yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get inspiration Mewakili seluruh kru yang bertugas Mewakili seluruh kru yang bertugas Terima kasih telah menonton! Mewakili seluruh kru yang bertugas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.